Intro Eh ada yang kenal gak sama buah berwarna kuning ini? Buah yang disebut lokat dalam bahasa Inggris ini Biasa dikenal dengan nama buah biwa Kalau orang karus ini sih menyebutnya anggur batak Disebut anggur batak karena buah biwa banyak dijumpai di tanah batak Struktur tanah yang baik dan udara sejuk Cocok untuk budidaya buah biwa Di Taman Simalem Resort ini Buah biwa dibudidayakan dengan sistem organik pada lahan seluas 5 hektare Nah buat teman-teman yang ingin datang ke tempat ini untuk panen buah biwa Waktu terbaik adalah di bulan September sampai Desember Soalnya ini adalah masa panen terbaiknya Dalam satu pohon rata-rata bisa menghasilkan hingga 30 kg buah Karena organik buah-buah ini juga harus dibungkus plastik Biar gak diinggapi lalat buah Buah biwa ini termasuk jenis buah yang harga jualnya tergolong tinggi loh Kalau di pasaran per kilonya bisa sampai 100 ribu rupiah Wih Selain bisa dimakan langsung buah biwa juga sudah banyak olahnya Salah satunya dibuat selai untuk teman makan roti Cara buatnya juga gampang Pertama cuci dan kupas kulitnya dulu Setelah itu potong tipis-tipis agar daging buahnya mudah hancur saat dimasak nanti Rendam potongan buah dengan perasan asam juga Tujuannya untuk menghilangkan getah dan mengurangi asamnya Setelah direndam seharian masak buah biwa dengan air mendidih Tambahkan gula pasir, garam, margarin dan perasan air lemon Bahan-bahan ini untuk menambah cita rasa selai biar lebih mantap Aduk-aduk sampai mengental selama kurang lebih 4 jam Hasilnya seperti ini nih Wah mirip selai nanas kan? Selai buah biwa ini adalah salah satu produk unggulan dari Tanakaro Yang sudah ada sejak lama Dijamin pas banget deh buat pelengkap sarapan roti saat pagi Selain vitamin buah biwa juga kayakan kalium Mineral penting yang berperan dalam mengontrol tekanan darah dalam tubuh Wah negeri kita kaya banget ya teman-teman Gak salah deh opa-opa dari band Legend Plus Plus ngasih jumukan Tanah Surga Yuk kita jaga baik-baik ya berkah ini Biar gak tinggal kenangan aja Tidak ada sopan kau temui Ikan dan udang menghampiri bilimu Orang bilang tanah kita tanah surga Tau tak kain dan batu jadi tanaman